Halo guys, kembali lagi bersama aku, Bagas Bagun, di segmen Bagun Tutorial. Sebelum kita memulai video kali ini, pastikan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Karena apa? Karena hampir setiap hari aku live streaming game-game Roblox di Youtube. Jadi kalau aku live streaming, kalian bisa dapat notif dan kita bisa main bareng. Oke, pada video Guntur atau Bagun Tutorial kali ini, aku mau ngasih beberapa NPC rahasia di versi atau di lautan pertama, teman-teman ya. Di versi, all sea atau lautan pertama, kalian bebas nyebutnya apa itu. Yang mungkin, mungkin player-player lama pun, pemain-pemain lama pun mungkin belum mengetahuinya, teman-teman ya. Namun, perlu dikali sebawahi, NPC-NPC ini sangat cocok untuk kalian yang baru main Blox Freed, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya, teman-teman ya. Oke, yang pertama itu kita ke gurun pasir. Nah, gurun pasir itu yang sebelah sana, guys. Tuh, yang ada piramid, yang ada piramid itu gurun pasir ya. Kita langsung ke sana, kita ketemu di sana ya, teman-teman ya. Oke, kita sudah di padang pasir, teman-teman ya. Padang pasir atau gurun pasir. Nah, NPC rahasia pertama itu ada di sini, guys. Nah, ini dia. Ada di balik chest ini ya. Kita ambil. Nah, kita masuk. Tuh, ada lubang kan? Kita masuk. Kita ikuti jalan aja ya. Ikuti jalan. Kanan. Nah, kalau udah gini, di atasnya. Tinggal loncat. Nah, yang pertama ini ada Hassan. Sword Man Head, teman-teman. Nah, pokoknya tok-tok aja untuk mendapatkan itemnya. Jadi, itemnya tuh kayak gini, guys. Nah, itemnya ini, ini ningkatin 10% pedang ya. Cocok banget buat kalian yang pemula yang memakai pedang, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke NPC rahasia kedua. Ada di Marine. Oke, kita ke tempat Marine ya. Kita ketemu di Marine. Tuh, yang ada kastil-kastilnya gitu, guys. Nah, itu di situ. Kita ketemu di sana ya, teman-teman ya. Oke, ini kita di tempat Marine, teman-teman ya. Nah. Nah, rahasia kedua ini ada di... Nih, di tempat sini, guys. Nah. Nah, tuh, 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 tuh. Nih, nih. Di apa sih namanya ini? Di kerucut inilah, pokoknya. Nah. Kita ke sini, guys, ya. Nah, tuh kan ada lubang, tuh. Nah, kan tuh ada di situ, tuh. Intinya ada di situ. Pelabuhan, tempat kapal. Di sini. Nah, ini ada lubang. Kita masuk aja, guys. Nah, kita ketemu NPC Palrus. Black Cap. Nah, teman-teman. Kalian bisa klik aja. Kita talk aja. 50 ribu. Gak apa-apa. Beli, beli, beli. Yes. Kita udah punya. Karena Black Cap. Black Cap ini itemnya kayak gini, guys. Oke. Itu meningkatkan 100 darah. Meningkatkan 100 energi. Maksudnya 100 poin. Ini misalkan darahku dan energiku ini. 11.595. Kalau dipakai Black Cap, itu nambah masing-masing 100, ya. Jadi, 11.695, gitu. Masing-masingnya, guys. Dan nggak cuma itu. Ini juga menambahkan 5% Universal Dimage, ya, teman-teman. Kita lanjut ke NPC Rahasia ketiga di Frozen Village. Oke. Yang mana? Aku juga lupa lagi. Frozen. Kayaknya kotak itu, deh. Kayaknya kotak itu, deh. Kayaknya itu sebelah sana. Lurusan ini, nih. Nah, kayaknya itu, guys. Kita coba ke sana, ya. Kita ketemu di Frozen, ya, guys, ya. Nah, ini kita hampir sampai. Yup. Buat kalian. Ini penting banget, guys. Buat kalian, para yang baru main Blox Freed. Ini penting banget. NPC kali ini penting banget. Sangat penting. Ya, ini dari pelabuhan. Kita akan lurus aja. Eh, belok kanan, maksudnya. Nah. Ini kan dari pelabuhan, tuh, ya. Tempat kapal. Tinggal belok kanan, langsung lurus terus. Ini ada goanya. Tereng. Nah. Ini dia. Ability Teacher. Atau kita biasa nyebutnya ini guru, ya. Udah. Kita guru, ya. Udah. Teman-teman biasa nyebutnya kan guru, ya. Teman-teman yang udah biasa main. Nah, ini bisa. Di sini bisa beli sekebepo, haki, soru, teman-teman. Baru hubung aku udah punya. Kalian bisa talk aja kalau itu. Talk terus learn, ya. Ini haki. Kalau kalian belum punya ini, mah. Nah, ini flash tip. Bisa di-learn. Soru atau soru, ya. Ingatin, ya. Ini bepo. Skyjump bepo. Enchantment itu haki. Terus flash tip itu soru, teman-teman, ya. Nah, ini aku kasih sedikit showcase-nya. Ini bepo. Skyjump. Nah, gitu tuh. Wih, 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 wih. Gitu tuh. Double jump, double jump, ya. Terus ini haki, guys. Untuk pencet haki itu di... Kalau di keyboard, pencetnya J, ya. Untuk player-player yang main di laptop atau di PC. Nah, ini haki, guys. Terus, soru, soru. Flash tip. Flash step. Maksudku, maksudku flash step, ya. Ini tinggal arahin kusur kalian. Atau mouse kalian. Ke arah yang kalian ingin loncati, ya. Tinggal tekan R. Ah, ini lagi cooldown. Nah, tinggal kayak gitu doang, guys. Tinggal arahin kusur kalian ke tempat yang pengen kalian loncati. Terus, tinggal tekan R, ya. Oke, kita lanjut ke NPC rahasia berikutnya. Nomor 4. Ada di Magma Village. Tempatnya Akainu. Magma Village itu kayaknya yang... Nah, itu kayaknya tuh, tuh, tuh. Nomor paling ujung, loh, guys. Ada kan silhouetnya. Kalian bisa lihat, ya. Silhouetnya itu. Nah, tuh, 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 tuh. Yang ada kayak, apa, asep gitu ke atas. Kayak di gunung gitu, kan. Gunung terus ada asepnya di atas. Entah asep, entah kabut. Pokoknya itu, deh. Oke, kita menuju. Kita ketemu di Magma Village, ya, guys, ya. Wah, ini paling ujung. Jauh banget, ya. Lumayan jauh ini. Lampat banget lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Demi mendapatkan NPC-NPC rahasia di Old Sea. Di Old Sea, di First Sea, di Lautan Pertama. Oke, kita hampir sampai. Ini apa, ya? Ini apa, ya? Ini aku udah tau, deh. Tempatnya usop, kah? Gak mungkin. Apa itu? No, buat kalian yang tau. Buat kalian yang tau itu apa, bisa komen, ya, guys. Itu tempat siapa dan tempat apa, kalian bisa komen, ya. Wah, paling ujung ini. Kita hampir sampai. Nah, Magma Village. Tempatnya Akhaino. Untuk yang awal-awal, untuk pemain awal, nih, hati-hati, ya. Di sini NPC-nya pun pake haki, nih, guys, ya. Bahaya. Nah, itu dia item. Pake haki, nih, dia. Nih, ini kan nggak hitam, nih. Walaupun kalian pake David Fruit Logia, kalau musuhnya pake haki, itu udah gak bisa diapapin lagi, guys. Tetap kena hit. Nah, tempatnya tuh di sini, guys, nih. Nah, nih. Nih, nih. Ini kan beda sendiri, ya? Emang agak nyaru, sih. Warnanya, nih. Pokoknya ini beda sendiri, nih, guys. Tadi dari pelabuhan, tinggal ke kiri aja, ya. Pokoknya ambil kiri. Sampai ujung jalan ini. Terus ke sini. Nah. Mana tadi? Nah, ini, nih. Nih. Oke, ini kita ketemu. NPC keempat. NPC rahasia keempat. Tarang. Living Skeleton. Kita talk aja, ya. Iden Sword Dealer. Soul Can. Soul Cane. Soul Cane. Soul Cane. Oke, terus kalau kalian mau beli, tinggal klik yang paling atas. Ya, kalau aku sih nggak, kayaknya. Never mind. Tapi kalau kalian penasaran sama itemnya, nih, itemnya tuh kayak gini. Nah, ini tuh salah satu pedang yang bisa dibilang rare, teman-teman, ya. Karena dari nama NPC-nya pun kelihatan, ya. Tuh, Hidden Sword Dealer. Namanya juga Sword Dealer Tersembunyi, teman-teman, ya. Buat kalian yang mau coba atau penasaran, coba boleh beli. Kalau aku sih kayaknya nggak, deh. Oke. Kita lanjut ke NPC rahasia kelima. Ada di tempat Skyland. Nah, itu tuh. Skyland tuh yang paling tinggi, tuh, guys. Nah, ini masih bagian dari Skyland. Ini yang paling PR, nih. Karena aku di sini pake human. Jadi nggak bisa terbang, nih. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita kunjungi saja Skyland. Kita ketemu di Skyland, teman-teman, ya. Uh, bagus, ya. Di awannya itu terjun gitu, guys. Uh, ada waterfall gitu, keren. Nah, kita sampai di Skyland, teman-teman, ya. Langsung saja. Kita mengunjungi NPC rahasia di Skyland, teman-teman, ya. Kita naik aja, langsung naik, 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 naik. Nah, sampai ketemu sini. Di apa namanya? Di Castile Skyland. Kalian bisa ke sini. Ke Yoshi, teman-teman, ya. Ini namanya home ring. Jadi kayak apa sih? Kayak ring gitu di belakang kita. Di, apa namanya? Di, apa sih? Pokoknya di belakang badan kita. Untuk kalian yang pengen beli, silahkan beli, teman-teman, ya. Karena item ini nge-buff semua Devil Fruit. Maksudku, Devil Fruit yang lagi kalian pakai. Jadi, skill-skill-nya itu, atau abilities-nya ini bisa nge-buff sama si Yoshi ini, ya. Si item-nya Yoshi, tomo ring. Nge-buff-nya itu sekitar 10%, teman-temannya. Jadi, lumayan banget. Ini buat kalian yang awal-awal, dan stats-nya masih belum begitu besar. Stats block split-nya. Kalian bisa pakai tomo ring dari si Yoshi ini. Karena dia nge-buff 10% di match, teman-teman, ya. Sangat cocok untuk pemula, teman-teman. Nah, kita selanjutnya masih di Skyline. Kita masukin lanjut di NPC rahasia ke-7. Ada Mad Scientist, teman-teman, ya. Ntar yang... Ini dia, nih. Tuh, sangat dekat, ya. Ini kan dari air terjun. Pokoknya ambil sebelah kiri. Nah, di bebatuan ini. Kalian bisa talk dia. Berhubung aku udah punya. Tapi bisa kalian learn. Kalau kalian pengen beli, ini tuh elektrik, ya. Jadi, kalau kalian mau ngincer iklaw atau elektrik iklaw. Terus, kalian males lagi nanti leveling mastery-nya. Nah, kalian bisa beli dari sekarang nih elektrik-nya. Karena untuk menaikkan ke iklaw itu, butuh level mastery 400. 400 level mastery elektrik-nya sendiri ya, guys ya. Baru bisa di-upgrade ke iklaw, teman-teman. Dan upgrade-nya itu ada di Third Sea, atau lautan ketiga, teman-teman, ya. Ini aku udah punya, sih. Bisa learn. Nah, nih. Aku showcase sedikit, ya. Kita cari NPC dulu ya. Kita cari lawan. Buat kalian penasaran sama elektrik. Ini storm-nya. Skill Z. Nah, kayak gitu. Terus, ini skill X-nya. Butuh level mastery 100. Electrical tackle. Nah, gitu tuh. Kayak terbang gitu ya. Terus, yang ketiga ini butuh mastery level 200, teman-teman. Electrical floor. Lantai elektrik gitu. Kita coba balik lagi ke, apa, electrical tackle ya. Skill keduanya. Butuh 100 level mastery. Nih. Nah, kayak gitu. Jadi, kayak disurduk gitu, guys. Kayak disundul. Oke, itu dia. Kalau kalian mau, sekali lagi, kalau kalian mau, apa, dapetin iklaw. Kalian bisa leveling mastery dari sekarang. Untuk elektrik-nya. Butuh 400 mastery ya. Butuh 400 level mastery elektrik untuk mendapatkan iklaw. Dan upgrade ke iklaw-nya itu ada di 3rd C, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke NPC rahasia yang ke-8. Ada di Pirates ini mah. Ada di Pirates. Pirates ini mah, Pirates. Pirates itu yang ada logo Pirates. Nah, itu tuh tempatan ujung, guys. Paling ujung tuh. Ada silhouetnya tuh. Ada bendera-bendera gitu, guys. Kalau ada di Skyline, ambil aja lurus terus. Kampung Bajak Laut. Kalau kalian yang pakai bahasa Indonesia itu Kampung Bajak Laut. Oke, kita hampir sampai di Kampung Bajak Laut, teman-teman ya. Oke, ini dia Kampung Bajak Laut, teman-teman ya. Nah, dan NPC rahasia ke-8 ini masih ada kaitannya dengan fighting style ya, teman-teman ya. Nah, ini NPC ke-8 ada di sini. Kan dari itu, pelabuhan. Tempat kapal. Dan ke kiri, gang 1. Gang 2 nih, tengah-tengah ya. Gang tengah kita. Nah, ini ada warnanya beda sendiri. Masuk aja. Trot. Rugstep teacher. Kita talk aja ya. Ini fighting style milik Sanji ya, teman-teman ya. Kita learn. Nah, ini dia. Kalian mau coba. Aku kasih showcase-nya sedikit buat teman-teman. Lebeo. Itu kick combo. Itu kick combo guys ya. Butuh satu mastery aja. Kita breakdance. Nah, itu bisa diteken guys. Bisa di-hold. X-nya. Kita coba yang skill ketiga. Butuh 80 mastery. Nah, ini juga bisa diteken. Oke, ini basic attack-nya kayak gini guys ya. Dia main kaki ya. Nah, karena ini punyanya Sanji. Gak cuma itu. Di sini juga ada devil ya. Ini tuh buat nyalain kaki kalian menjadi ada apinya gitu ya. Itu butuh 150 mastery teman-teman ya. Oke, kita coba. Nah, ini FYI sedikit informasi buat kalian yang baru. Bang, kok aku devil flamenya cuma satu ya? Nah, itu kalian harus nyalain selama 100 kali. Tuh guys, jadi keren gitu kan? Jadi ada api-apinya. Ini yang breakdance. Nah, gitu. Kalau udah 100 kali intinya. Nyalain atau kill NPC pake devil flamenya itu nanti akan jadi dua teman-teman yang nyala. Oke, kita lanjut ke NPC rahasia yang ke-9. Ada di underwater city teman-teman ya. Ada di bawah laut. Nah, ini penjara ini air mancur. Kalian tinggal ambil kirinya teman-teman ya. Perlawanan sama itu tuh. Air mancur. Nah, itu dia tuh pulaunya guys. Satu, dua, tiga. Kalau kalian bisa lihat. Nah, itu kan ada kayak apa ya? Kayak tarikan air gitu ke bawah. Kalian bisa masuk ke situ teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke, kita masuk aja teman-teman ya. Ini diinjak aja nggak apa-apa. Bisa kok. Tuh. Kalian ke bawah. Shroth. Nah, NPC rahasia ke-9 ini ada di balik istana ini guys. Masih di underwater city. Cuman di sini. Nah, di sebelah kanannya ya. Sebelah kanannya. Terus, terus, terus. Nah, ini tempatnya nyempil gitu ya. Nah. Di situ kan. Nih, ke sini nih guys. Nih. Nih ada gang kecil. Nah, bisa masukin. Nah, itu dia tuh. Rahasia banget nggak? Rahasia kan? Rahasia ya. Water Kung Fu teacher teman-teman ya. Kalau kalian pengen belajar Water Kung Fu, bisa di sini. Bisa di talk, terus di learn. Namun, aku nggak pake. Nah, Water Kung Fu ini kalau kalian mau. Kalau kalian sudah di second C. Itu bisa di upgrade menjadi segmen karate teman-teman ya. Itu lumayan keren juga. Ada di second C tempatnya ya teman-teman ya. Di tempatnya situ. Pokoknya kalian kalau mau upgrade itu harus dapetin kunci. Saat melawan. Nanti bisa di upgrade ke segmen karate teman-teman ya. Tapi berhubung aku nggak pake Water Kung Fu. Mohon maaf, aku nggak bisa showcase-nya. Bang, uang lu kan banyak. Kenapa nggak beli aja? Mohon maaf. Ini aku baru level max saat video ini di record. Jadi harus beli beberapa item lagi yang harus kudapatkan di third C teman-teman. Jadi ya gitu deh. Kalian kalau mau belajar bisa di learn sendiri teman-teman ya. Oh iya, mohon maaf. Aku ketinggalan satu NPC rahasia lagi. Itu masih di screen lain teman-teman ya. Ini penting juga. Ini salah satu NPC sangat penting. Untuk kalian yang baru-baru awal main. Nih, kalian balik lagi ke Skyline. Mohon maaf nih guys. Aku juga lupa lagi. Tadi kelewat kayaknya deh. Waktu di Skyline. Oke, kita balik lagi ke Skyline. Kita tadi kan di sini ya. Ini yang si Tomoring. Si Yosi. Kita terus aja naik terus. Naik terus guys. Naik terus. Ini kan ada apa sih? Dibantu sama, bukan tangga sih. Pokoknya inilah perosotan gitu. Perosotan naik aja terus. Buat kalian yang pakai Devil Fruit yang bisa terbang. Terbang deh. Aku lagi pakai Human. Nggak bisa terbang. Jadi Ultraman. Nah. Nah. Eh, anyway. Ini apa ya guys? Ini ring apa ya? Coba kalau kalian yang tahu. Ini ring apa? Kalian bisa komen. Bantu cari jawaban guys teman-teman. Ini ring apa ya? Ada hijau, biru, merah, oranye. Itu kode apa ya? Ungu. Coklat. Kuning. Putih. Hitam. Hmm. Kode apa itu ya? Buat kalian yang tahu. Mungkin bisa komen. Oke. Kita balik ke topik NPC rahasia. Selanjutnya ada di. Ini guys. Ini ada kotak kecil gitu. Nah. Ternyata bisa. Pakai Drag Blade. Nah. Ini paling tingginya guys. Nah. Ini paling tingginya nih. Ini yang paling tingginya. Dari tempat tadi tuh. Tempat yang putih-putih tuh. Pintu putih tadi. Kan kita tepe ya. Terus ikutin aja nih. Akar pohon. Pintin aja. Jalan coklat ini. Akar pohon. Teman-teman. Ketemu NPC. Buat quest. Ketemu lonceng. Nah. Ada di situ tuh guys nih. Nih. Bisa dibilang tangga mungkin ya teman. Nggak ada. Pijakan tangganya. Nggak apa-apa. Nah. Dari tangga. Kita ke kiri. Sejak kapan namanya jadi Lord of Destruction coy? Perasaan waktu itu usop deh. Apa ada perubahan mungkin? Kenapa sekarang jadi itu ya? Sekarang berubah nama. Apakah kena copyright? Apa gimana? Aku nggak tahu. Pokoknya ini. Intinya NPC rahasia ini. Si usop ini guys. Ini tuh buat dapetin observasi haki teman-teman ya. Jadi. Ini tuh observasi haki. Buat kalian yang awal-awal. Mungkin nanti ada yang nanya. Bang. Observasi haki itu apa? Nah. Observasi haki ini. Itu bisa menghindar. Bisa melihat darah. Melihat level. Dan keberadaan musuh atau player lain teman-teman ya. Sini aku contohin. Buat kalian yang main di PC. Atau laptop. Atau komputer. Kalian bisa mencet E. Nah. Nih kan. Nih kan. Kalian bisa melihat kan. Itu ada musuh di sebelah sana. Di sebelah sana. Di sebelah sana. Di sebelah sana. Dan di sini. Kalian juga bisa melihat energy dan dadah mereka ya. Nggak cuma NPC. Kalian bisa. Kalian bisa juga melihat pemain lain ya. Nah. Itu menghindar guys. Menghindarnya kalau. Kalau sudah. Apa. Level tinggi itu. 8 kali teman-teman ya. Menghindarnya. Nah. Tuh. Gitu guys. Jadi ini sangat berguna. Sangat berguna banget. Pokoknya. Kalian harus beli dari sekarang. Buat yang baru main. Observasi haki ini. Karena nanti bisa di upgrade ke V2. Teman-teman. Di third C teman-teman ya. Oke. Mungkin itu saja. NPC rahasia. Di old C teman-teman. Atau di third C teman-teman ya. Buat kalian yang pemula. Ini sangat berguna banget. NPC-NPC yang ada di video ini. Yang udah main sejak lama. Dan masih punya NPC rahasia. Yang belum aku sebutin. Di video ini. Kalian bisa komen. Bisa bantu aku. Untuk menemui. NPC-NPC rahasia lainnya. Di old C atau di third C. Atau di lautan pertama ini teman-teman ya. Oke. Sekali lagi. Terima kasih buat kalian. Yang sudah nonton. Dari awal sampai. Akhir video ini teman-teman. Buat kalian yang pengen main. Bareng sama aku. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan nyalain lonceng. Karena apa? Karena hampir setiap hari. Aku live streaming. Game Roblox. Di YouTube. Jadi. Begitu aku live streaming. Kalian bisa dapet notif. Dan kita bisa main bareng teman-teman. Sekian dari aku Bagas Balgun. Di segmen Guntur. Atau Balgun. Tutorial kali ini teman-teman. Sampai jumpa. Di video Guntur. Atau live streaming. Selanjutnya. Adios. Terimu. selamat menikmati